Hai B Yo selamat datang lagi di channel time to login Oke guys kita balik lagi di news impact hari ini kita bakal ngebahas info terbaru lagi Tapi ini sebenarnya tuh informasinya nggak terlalu banyak Tapi ini ada informasi sus tentang hadiah Lenten Red versi 4.4 Jadi di versi 4.4 itu kan bakalan ada skin baru itu adalah skin bintang 4 Shin Hei, Ganyu dan juga Xingqiu Dimana untuk skinnya Xingqiu itu dari informasinya kita bisa dapatkan secara gratis Nah kalau skin bintang 4 itu kan pastinya nggak akan ada perubahan dari efek skill Ataupun suara dari skill itu ya Contohnya kayak skinnya Jin gini Skin bintang 4 perubahannya itu hanya di pakaiannya aja Untuk skillnya sih masih sama seperti sebelumnya gitu kan Nah tapi ini tuh ada informasi yang sus banget tentang skin di versi 4.4 Jadi seperti biasa informasi yang sumbernya reliable dari Genshin Intel itu Selalu memberikan quick overview tentang versi 4.4 ya teman-teman Kita lihat aja disini Poin nomor satunya itu kan bakalan ada karakter baru Itu adalah Shen Yun dan juga Gaming Terus poin keduanya ada Chen Yuvel map baru Terus poin ketiganya ada event baru Lenten Tread versi 4.4 Dimana di event Lenten Tread itu kita bisa dapetin skin gratis Terus poin nomor empatnya bakalan ada skin bintang 4 baru lagi Itu adalah untuk Shen Hei dan Ganyu Terus ada event Tefat Cooking Event Terus ada Samature X Event Terus ada Multi Round Battle with Random Character Events Terus poin nomor lapannya bakalan ada kartu karakter TCG baru Itu adalah untuk Toma dan juga Sayu Dan yang sus banget itu ada di poin 9 ya teman-teman Karena di poin 9 itu dia tulis 4 Star Skin Selector Ataupun pilihan skin bintang 4 yang bisa kita pilih Nah rumornya itu katanya ini bakalan jadi gratis teman-teman Kita bisa pilih skin dan kita dapatkan skinnya secara gratis Cuman disini tuh ada pertanyaan yang besar banget ya Apakah Genshin Intel ini tuh tipu atau enggak Karena kan seharusnya hal yang gratis yang bisa kita pilih di Lenten Tread itu adalah karakter gitu kan Entah kita mungkin pilih Beidou sebagai karakter gratis kita Ataupun Yao Yao atau Xingqiu Ataupun Gaming yang kita ambil sebagai karakter gratisnya Tapi ternyata bukan teman-teman Jadi disini tuh Genshin Intel juga menjelaskan lagi Yang dimaksud dengan skin selector itu apa gitu kan Karena ada yang tanya ya Jadi dia jelasin skin yang bisa kita pilih itu adalah Untuk skinnya Jin, Barbara, Kecing, Nengguang, Ayaka, Fischl, Klikaya, Shenhe, dan juga Ganyu Dimana dari rumornya katanya skin-skin ini tuh bisa kita pilih secara gratis Jadi nanti bakalan ada kayak bundle gitu Jadi dari informasi ini tuh bisa kita lihat skin gratisnya itu Bukan skinnya Xingqiu aja Tapi skin yang lainnya Yao bintang 4 itu Bisa kita pilih juga salah satunya secara gratis Yang artinya kalau informasi ini tuh sesuai Berarti kita bisa dapetin 2 skin gratis ya teman-teman Nah tapi apakah informasi ini tuh bener atau enggak Jadi disini tuh udah ada penjelasannya juga dari HSG Pemilihan skin bintang 4 yang akan diberikan Dan juga karakter bintang 4 yang akan diberikan Itu terpisah Dimana nanti juga bakalan ada skin Xingqiu Yang secara gratis yang terpisah Yang akan diberikan kepada player Jadi bisa dibilang dari poin ini tuh ada 3 hal yang kita dapatkan ya Skin gratis yang bisa kita pilih Terus satu karakter gratis yang bisa kita pilih Yang berasal dari Liwei itu karakter bintang 4 Terus satu lagi adalah skinnya Xingqiu yang bisa langsung kita dapatkan Setelah memainkan event utama Lenten Red di versi 4.4 Nah untuk memperjelasnya lagi disini HSG membuat postingan baru lagi Jadi maksudnya pemilihan skin yang mungkin bisa gratis itu Kemungkinan besar adalah bundle Jadi nanti bakalan ada semacam bundle gitu Dimana nanti dari bundle ini kita bisa memilih salah satu skin bintang 4 secara gratis Tapi disini tuh masih ada sebuah pertanyaan Apakah bundle ini tuh bener-bener gratis atau berbayar? Nah untuk membuktikan hal ini juga Salah satu sumber reliable yang namanya adalah Matt Croix Dia mencari sebuah data dan ternyata dia menemukan hal yang benar Jadi kata dia itu 4 star skin selector is real Nah dari semua informasi yang kita bahas tadi Bisa kita ambil kesimpulan Poin pertamanya Kemungkinan besar bakalan ada bundle skin bintang 4 Yang bisa kita dapatkan secara gratis Dimana nanti kita bisa pilih salah satu skin gratis yang ada disini Terus poin keduanya Di event lantern rate nanti kita juga bisa dapetin skin secara gratis lagi Itu adalah skinnya Xingqiu Untuk kondisi skinnya Xingqiu itu Emang bisa kita dapatkan secara gratis Setelah kita menelesaikan event lantern rate nya Terus poin yang ketiga Di event lantern rate juga Bakalan ada pemilihan karakter bintang 4 Liwei Yang bisa kita pilih dan kita ambil secara gratis Jadi bisa dibilang di lantern rate versi 4.4 nanti itu Bakalan ada 3 hal yang bisa kita dapatkan secara gratis ya teman-teman Nah tapi yang perlu diingat Tentang bundle pemilihan skin gratis itu Masih sus banget ya teman-teman Entah bundle ini tuh bakalan gratis atau berbayar Jadi untuk lebih pastinya Kita tunggu aja nanti di special program versi 4.4 nya Karena dari sumbernya juga akhirnya bilang Lebih baik kita tunggu aja special program di versi 4.4 nanti Oke sebelum kita lanjut Bagi teman-teman semua yang pengen top up cepat, murah, aman dan juga easy Kamu bisa kunjungi Mepostor Disini tersedia banyak banget game kesukaan kamu Terutama untuk Genshin Impact dan juga Honkai Staril Contohnya disini kita lihat aja Genshin Impact Cara top upnya itu gampang banget Karena untuk top up Blessing Moon dan juga Genesis Crystal Kamu cuma membutuhkan UID aja Terus kamu pilih servernya Dan pilih item mana yang ingin kamu beli Tapi khusus untuk Genostik ataupun Battle Pass Genshin Impact Disini kita memerlukan via login ya teman-teman Dan juga jangan lupa gunakan kode promo time to login Untuk mendapatkan potongan harga Nah jadi bagi teman-teman yang pengen top up game kesukaan kalian Langsung aja aku rekomendasiin Dan kunjungi Mepostor.id Oke kita lanjut lagi informasinya Ini adalah tentang skinnya Sinkyu Jadi di dalam beta itu ternyata ada bocoran dari icon skinnya Sinkyu Dari icon skinnya Sinkyu itu penampilan baru Sinkyu Mengenakan sebuah pakaian hitam Dan juga dengan aksen ataupun aksesoris berwarna biru tua Dan untuk rambut di bagian belakangnya itu diikat Bisa dibilang ikatan rambut di bagian belakangnya Sinkyu itu mirip seperti ikatan rambutnya Kazuha Tapi kalau di Sinkyu itu ikatan rambutnya lebih pendek ya teman-teman Nah sebelum kebocoran dari icon skinnya Sinkyu ini Sebenarnya itu udah ada mod tentang skinnya Sinkyu Tapi sekali lagi ini adalah mod yang dibuat oleh fan ya teman-teman Kita bisa lihat disini aja untuk gambarannya Mungkin skinnya Sinkyu yang baru di versi 4.4 itu Desainnya bakalan mendekati seperti ini Dimana kan dari betanya juga kita lihat Skinnya Sinkyu itu bakalan bernuansakan lebih gelap Berwarna hitam dengan aksesoris berwarna biru Ataupun bisa dibilang skinnya Sinkyu itu bakalan mirip seperti skinnya Shen He dan Ganyu Yang bertemakan gelap gitu ya teman-teman Oke kita lanjut lagi Ini ada penambahan baru mengenai quality of life untuk versi 4.4 nanti Jadi sebelumnya itu kan kita udah ngebahas Nanti di versi 4.4 bakalan ada quick equip Dimana nanti kita bisa memakai artefak secara otomatis Langsung 4 set dengan status yang kita inginkan Ataupun dengan status yang udah kita atur sebelumnya Contohnya lagi misalnya waktu kita mau memasang artefak untuk Kazuha Misalnya kita pilih 4 set free design dengan main start elemental mastery semua Dan juga dengan sub start energy recharge Dimana nanti dengan fitur ini tuh kita langsung bisa memasangkan 4 set free design ini untuk Kazuha Dengan status yang udah kita atur dan dengan artefak yang tersedia Dan juga kita bisa langsung memindahkan artefak satu set secara langsung Dari satu karakter ke karakter lainnya Misalnya Fenty sedang menggunakan 4 set artefak free design Jadi dengan fitur ini kita bisa langsung memindahkan 4 set ini ke Kazuha Jadi bisa dibilang untuk memindah-mindahkan artefak ke depannya itu bakalan lebih mudah lagi Dan lebih cepat lagi ya teman-teman Nah tapi dari poin ini tuh ternyata ada penambahan quality of life lagi Jadi nomor satunya nanti bakalan ada filter untuk serenity pot Dimana nanti kita bisa memisahkan furniture yang indoor atau yang outdoor Dan juga kita bisa memisahkan furniture yang belum kita crafting Terus poin keduanya di pengaturan grafik Yang seharusnya ini adalah pengaturan grafik versi PC Bakalan ada pilihan Windows Borderless Jadi kalau kita main Genshin Impact-nya itu bukan fullscreen Kita bisa memilih pilihan borderless ya teman-teman Terus poin ketiganya nanti bakalan ada settingan baru di bagian grafik Dimana settingan grafiknya ini adalah untuk dynamic character resolution Nah dynamic character resolution ini tuh bisa dibilang seperti DLSS di RTX ya teman-teman Dimana nanti GPU ataupun chip itu bakalan merender resolusi dengan lebih rendah Tapi nanti akan direkonstruksi lagi gambarnya untuk menghasilkan gambar yang native Yang masih sesuai dengan resolusi yang kita pilih Dan seharusnya dengan fitur dynamic character resolution ini Genshin Impact bisa berjalan lebih enteng lagi Terus poin keempatnya bakalan ada perubahan di bagian trial event Ini maksudnya adalah di karakter percobaan ya teman-teman Contohnya kayak percobaannya Navia, Ayaka dan karakter bintang 4 lainnya Dimana nanti setelah kita mencoba satu karakter Kita langsung bisa mengganti karakter selanjutnya yang bisa kita coba Yang artinya kita gak perlu keluar domain lagi Kita bisa langsung lanjutin mencoba karakter lain di domain yang sama juga Yang mungkin nanti monsternya juga akan menyesuaikan dengan karakter percobaan yang kita gunakan Terus poin limanya yang terakhir yang udah kita bahas tadi adalah Quick Loadout atau pemakaian artefak secara otomatis Yang bisa kita setting sesuai keinginan kita Oke guys, jadi itu dia news impact kita kali ini Tentang skin gratis di versi Lentenrite 4.4 Yang kemungkinan besar ada bundle itu ya Tapi kalau emang bener bundle-nya itu gratis Itu bakalan jadi hal yang plus ya dari Genshin Impact ya Karena kita kan artinya bisa dapetin 2 skin gratis gitu kan Kalau emang bisa pilih kayaknya sih aku pilih skinnya Ganyu aja gitu kan Apalagi kan skinnya Ganyu itu kan ya skin baru Lusin Hei juga baru mungkin lebih worth it antara dua itu ya Tapi kalau kalian pengen skin lainnya Mana tau emang bener-bener gratis kita bisa pilih skin gratis Coba tulis di kolom komentar aja Kalian pengen pilih skin gratis yang mana Oke mungkin news yang saya sampai disini aja dulu Dan seperti biasa nanti kalau ada informasi yang lebih lengkap lagi Tentang face face ke depannya Kita bahas di news impact selanjutnya aja Jadi supaya nggak ketinggalan Jangan lupa tekan nombor like, share, komen, dan juga subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya